Intro Halo Youtube, ketemu lagi bareng gue PJ Di video kali ini gue masih mau bahas tentang beberapa aksesoris Untuk Insta360 ONE X2 Di video sebelumnya gue udah bahas tentang Invisible Selfie Stick The Back Bar Heart Case Dan juga Silicon Case Nah kali ini gue mau bahas 2 aksesoris lagi yang gak kalah pentingnya Yang pertama ya ini Yaitu Frame Nah buat temen-temen yang mungkin gak suka pake silikon case Mungkin temen-temen bisa pake frame ini Nah ini dia framenya Bahannya cukup keras sih Tapi kayaknya masih dari plastik Hanya bagian luarnya itu ada bahan seperti karet Intro Untuk framenya sendiri pake mounting standart action cam Tapi di paket penjualannya juga dapet converter untuk dirubah ke tripod mount Untuk memasangkan Insta360 nya Nah kita harus copot dulu Converter dari mounting action cam ke mounting tripod nya Nah waktu mau masukin pastiin ini agak dilebarin ya Supaya Insta360 nya gak kebaret Kalau udah tinggal dipasang lagi Converter mounting action cam ke mounting tripod nya tadi Tapi kalau misalnya temen-temen mau langsung pasangin Ke aksesoris lain yang mounting nya pake mounting action cam Itu berarti bisa langsung Nah frame ini melindungi Sekeliling bagian body dari Insta360 ONE X2 Untuk slot baterai itu cuttingannya disamping cukup presisi ya Jadi bisa dibuka tanpa harus copotin framenya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini kita juga dapat aksesoris untuk ngencengin thumbscrew Nah cara pakenya kurang lebih kayak gini Gue sendiri gak ngerti sih alat ini untuk apa Karena thumbscrew itu kan sebetulnya pake tangan juga bisa dikencengin Untuk pengoperasian masih tetep mudah sama kayak waktu gak pake frame Nah cuman yang temen-temen perlu inget Pemasangan aksesoris di sekeliling body ini Ada kemungkinan bakal bikin ada garis hitam di hasilnya Walaupun gak separah yang silicon case Ya karena lensa Insta360 itu kan betul-betul lebar ya Jadi aksesoris apapun yang ada di sekelilingnya itu Pasti bakal ngeganggu stitchingnya Ini dia cara ngelepas framenya Dari Insta360 ONE X2 Pertama-tama temen-temen longgarin dulu thumbscrewnya Kemudian cabut converter dari mounting action cam ke mounting tripodnya Sama kayak waktu masang tadi Usahain waktu mau buka Ini framenya dibuka selebar mungkin Supaya body Insta360 nya gak baret Aksesoris yang kedua yang bakal gue bahas adalah Baterai cadangan Nah ini baterai cadangan third party Alasannya karena gue beli hanya untuk backup aja Dan jujur dari pertama kali beli Ini belum pernah gue pake Nanti bakal gue jelasin kenapanya di belakang Nah ini gue beli paketan yang 2 baterai plus dapet charger juga Pertama kita mau liat baterainya dulu Ini kapasitanya sama dengan yang original Insta360 ONE X2 1630 mAh Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! talkin'an kalau kalian lupa like, share dan subscribe ya! Sama dengan originalnya, di kedua sisi atasnya ini ada penguncinya. Sama dengan originalnya, di sampingnya juga ada karet. Tapi jujur yang original aja gue gak berani bawa masuk ke air apalagi yang terparti kayak gini. Ini dia baterai chargernya, tipenya BM061 dengan spesifikasi 4,4V dan outputnya 750mAh. Di dalamnya kita dapet panu abu. Terima kasih telah menonton! Ini kita juga udah dapet kabel microUSB untuk ngecasenya. Ini temen-temen bisa connect ke adapter lagi atau ke powerbank. Nah ini dia bentuk chargernya, jujur agak kurang meyakinkan ya dari beratnya, karena ini ringan banget. Chargernya sendiri punya dua port, yang pertama microUSB, kemudian ada juga USB Type-C. Sekarang kita mau coba nyalain chargernya dan ngecas dua baterainya sekaligus. Nah ini waktu terhubung ke listrik, otomatis lampunya nyala warna hijau. Ketika baterainya dimasukin ke slotnya, LED-nya berubah jadi warna merah. Nanti kalau udah full bakal berubah jadi warna hijau. Nah alasan gue belum sempet pake baterai Kingma ini, karena selama gue pake itu baterai Ori-nya juga cukup awet ya. Dan gue memang beli baterai ini hanya untuk backup. Jadi selama gue masih bisa pake baterai Ori, gue bakal usahain selalu pake baterai original-nya. Dari segi harga ini cukup menarik ya, karena paketan ini gue beli seharga Rp450.000. Sedangkan untuk baterai original Insta360 ONE X2 itu harganya di Rp700.000. Dan itu cuma dapet satu. Ini udah dapet dua baterai plus satu charger. Jadi kalau teman-teman memang pake Insta360-nya cukup intensif dan baterainya butuh banyak, ini bisa jadi alternatif. Oke sampai sini dulu videonya, semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau masih ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan untuk link pembelian, gue bakal taruh di kolom deskripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.